Hai guys udah lama banget kita nggak ketemu karena saya lagi sibuk ngurusin sesuatu di bedfoot makanya saya jarang banget upload dan kali ini setelah beberapa bulan saya upload kembali nah tanpa basa-basi saya akan membuat meja gaming yang Hai yang menurut saya ini hasilnya akan bagus banget jadi tanpa basa-basi kita langsung aja cek itu cara pembuatannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 nah guys tadinya saya akan menggunakan mur nanas jadi biar si mejanya itu bisa bongkar pasang tapi mur nanasnya kebetulan saya belum beli jadi untuk ke sekarang kita menggunakan ini dulu aja skrup gipsun biasa tapi nantinya akan diganti sama mur nanas kalau misalnya udah beli nanti jadi sekarang sebelum pengecatan saya akan rakit dulu nanti setelah dirakit setelah semuanya pas baru kita ke proses pengecatan selamat menikmati 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 curt critic selamat menikmati Baru kita bongkar ulang Untuk proses pengecetannya Jadi biar lebih mempermudah Kita mengecat-ngecat dalamnya Jadi kita bongkar lagi Dan setelah dibongkar Setelah dicet kita pasang lagi Oke ikutin terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah jadi kali ini tuh Ini baru langkah cat dasar Jadi saya menggunakan cat dasar dulu Nah untuk cat dasarnya Saya menggunakan Ini Kansai Kansai selva yang warna putih Jadi buat nutupin poli-porinya dulu Nanti setelah kering kita ampla Selanjut ke pewarnaan Nah dan untuk desainnya Rencana saya akan menggunakan Warna seperti ini Jadi si atasnya warna merah Tapi dengan bermotif kuning Dengan list-list kuning Dan kebawahnya itu akan Warna hitam Tapi dengan disertai juga list-list kuning Seperti ini Nah jadi ini tampak Jadinya nanti kurang lebih Seperti ini Oke Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys untuk hasil maksimal Biasanya saya akan menggunakan Dua kali pengecatan hitam Jadi itu baru satu kali Jadi kalau misalnya Baru satu lapis warna hitam itu Biasanya masih ada Pori-pori yang belum tertutup Jadi tidak semuanya rata Jadi sekarang saya akan menghamplasnya Amplas ambang Nah setelah hamplas ambang ini saya akan mengecatnya kembali Untuk pengecatan kedua Biasanya saya menggunakan campuran catnya itu lebih encer Kenapa lebih encer biar si permukaannya itu terlihat sangat basah gitu Jadi lebih menyempurnakan keglossiannya Karena bencana ini kita nggak akan pakai vermis lagi Jadi kita mengakalinya biasanya saya seperti itu Jadi tahap keduanya itu lebih encer lagi Terima kasih telah menonton 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 Nah guys jadi rencananya si meja ini akan dirakip disini Jadi yang ini akan saya keluarkan dan dibanti sama yang baru tadi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton